Hai semuanya Assalamualaikum Selamat datang di channel Dasilva Raditya Di video kali ini Kita akan bikin kue menul Nah untuk kue menul kali ini Saya menggunakan Kental manis Jadi ini adalah kue selembut Kapas menggunakan Kental manis Oke buat teman-teman nih yang udah penasaran Apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya So jangan kemana-mana Tonton terus hingga akhir Terima kasih Oke ini dia bahan-bahannya Yang pertama disini ada 5 butir telur utuh Untuk 5 butir telur utuh ini Akan saya pisahkan putih dan kuningnya Cara memisahkan kuning telur dan putih telurnya Macam-macam ya banyak cara Yang pertama bisa menggunakan Alat seperti ini Jadi ini memang dikhususkan untuk memisahkan putih dan kuning telur Atau untuk cara yang kedua Bisa aja teman-teman gunakan cangkang dari telur ini sendiri Seperti ini nih Jadi dia dibelah 2 Kemudian dibelah-balik Sampai putihnya itu habis Kalau putihnya udah habis Kemudian ini langsung aja kita taruh di wadah yang tadi Untuk kuning telurnya Nah ini sebenarnya gak saya masukin Cuman lucu aja Ternyata pas dipecah di alatnya ini Kuning telurnya ini ada 2 Coba deh perhatiin Bener kan? Ada 2 kan? Nah karena ada 2 Ini saya gunakan aja Kuning disini 2 ya Oke ini putih dan kuning telurnya udah saya pisahin Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya Kita siapin saucepan Saucepan ini gunanya untuk melelehkan margarinnya Disini saya menggunakan 60 gram margarin Kalau misalkan teman-teman mau pakai butter juga boleh Boleh pakai yang salted maupun unsalted butter Dan juga udah mulai bergelembung seperti ini ya Kemudian ini kita masukkan tepung terigunya Untuk tepung terigunya ini Saya menggunakan tepung terigu protein rendah Sebanyak 85 gram Kemudian kita ratain aja Sambil kita matiin dulu Jadi kalau udah bergelembung tadi margarinnya Kita matiin apinya Masukkan tepung terigu Aduk rata Kemudian ini kita tambahkan 60 gram kental manis Jadi bukan mili ya Kita gunakan gram 60 gram kental manis sudah kita masukin Kita akan aduk rata Sambil nyalain apinya Kecil banget seperti ini ya Kemudian kalau udah tercampur Langsung aja cepet-cepet kita matiin Biar dia nggak terlalu kering Dan juga nggak terlalu keras Kalau udah seperti ini Agak benyek-benyek seperti ini Ini udah siap kita campurkan ke dalam kuning telurnya Kuning telur ini akan kita hancurin dulu Kita hancurin kelimanya Kalau udah kemudian ini Kita masukkan adonannya tadi ya Setelah itu kita aduk rata dulu Emang dia masih agak lengket-lengket gini ya Kental banget dia untuk adonannya Kalau udah seperti ini Kemudian masukkan susu UHT full cream Nah untuk susu UHT-nya Saya gunakan sebanyak 50 gram Ini saya hangetin dulu untuk susu UHT-nya Biar mudah tercampur ratanya Kalau udah kita aduk terus Sampai tercampur rata Nah sampai dia bentuknya kayak gini nih Nah kalau udah kayak gini Kita sisihin dulu Kemudian disini akan kita mixer Untuk putih telurnya Nah putih telurnya ini akan kita mixer Disini saya mixer menggunakan Hand mixer dari Mito Ini yang MX200 Selanjutnya Selanjutnya jangan lupa kita siapin dulu Untuk gula pasirnya Disini saya menggunakan 85 gram gula pasir Jangan lupa untuk mengaduk putih telurnya ini Hindari dia tercampur dengan air Maupun tercampur dengan minyak Itu akan membuat putih telurnya gagal mengembang Kita nyalakan mixernya Menggunakan kecepatan yang paling kecil Untuk kecepatannya disini Saya menggunakan kecepatan 1 Untuk menggunakan hand mixer dari Mito ini Jangan lupa untuk gulanya Kita masukinnya secara bertahap Disini untuk memasukkan gula pasirnya Saya bagi menjadi 3 bagian Nah kenapa kita lakukan seperti itu Pelan-pelan aja Supaya nanti putih telurnya itu gak turun Jadi cuman bentaran aja Kalau udah seperti gaya yang pertama masuk Gulanya Kita mixer bentar Sekitar 5-10 detik Kemudian masukin berikutnya Kemudian mixer lagi 5 detik Kemudian masukin lagi Gula pasir yang ketiga Mixer lagi sampai dia putih Kemudian mengkilat Serta berjambul terbalik Atau soft pink Dengan menggunakan mixer ini Dan kecepatannya Saya menggunakan kecepatan 1 Saya membutuhkan waktu sekitar 3 menit Nah cepet banget kan Beneran deh Saya seneng banget Pakai mixer ini Karena kecepatan 1 aja udah oke banget Nih kayak gini nih Dia udah putih Mengkilat juga kelihatannya Dan dia berjambul terbalik Seperti ini Nah kalau udah seperti ini Ini udah siap untuk kita olah Atau kita masukkan ke dalam Adonan kuning telur Yang udah kita aduk tadi Kita akan masukkan Sepertiga dari adonan putih telur Ke dalam adonan kuning telurnya Jadi disini Saya bagi 3 dulu Untuk memasukkannya Dan mengaduknya pun Kita gak usah terlalu cepat Kita aduk secara perlahan aja Dari tengah Hingga ke samping Dan dari atas Hingga ke bawah Seperti ini Hingga dia mulai Tercampur rata Nah kalau udah Kelihatan nih Tercampur rata Nah ini nih Poin penting Karena biasanya Kue seperti ini Teman-teman Banyak yang mengeluh juga Bau amis dan lain-lain Disini akan saya tambahkan Vanila Kalau misalkan Teman-teman mau tambahin Vanila sebenarnya Tadi di awal Ketika mau mencampurkan Susu Bisa langsung ditambah Dengan Vanila cair Maupun vanila bubuk Untuk menambahkan Vanilanya Kita gunakan Sekitar Setengah Sampai satu sendok teh Atau sesuaiin aja Jangan terlalu banyak Supaya nanti Dia gak pahit Nah kalau udah Tercampur rata nih Untuk yang pertama Kita masukkan Sepertiga yang kedua Kemudian kita aduk Rata lagi Sampai dia Tercampur Untuk mengaduknya Sesuai yang saya bilang Tadi Dari atas Hingga ke bawah Dari tengah Hingga ke samping Secara perlahan Nah ini belum Tercampur rata banget Tapi udah mulai Tercampur Saya akan masukkan Sepertiga yang terakhir Kemudian Disini akan saya Aduk rata lagi Sampai dia Bener-bener Tercampur Nah disini Udah keliatan kan Tercampur Udah tercampur Disini saya akan Pastikan dia Udah tercampur rata Dan disini Akan saya aduk Menggunakan Sepatula Biasanya Dia di bagian bawah Nih akan Masih ada kuning-kuning Nih kayak gini nih Masih ada kuning Yang kental banget Karena belum terlalu Tercampur rata Campur rata Seperti ini Udah siap Untuk kita masukkan Kedalam cup Aluminium foil Yang udah kita siapin Untuk cupnya Nggak harus Menggunakan cup Seperti ini Bisa sesuai Selera Nggak harus Seperti ini ya Teman-teman Nah kalau udah Kita isi aja Dia sampai Agak sedikit penuh Isi aja Sampai dia Agak sedikit penuh Jadi sekitar Tiga perempatan Udah hampir penuh Banget gitu Nah disini Biasanya saya jadi Sembilan Nanti dia seperti ini Kemudian Seperti biasa ya Kalau misalkan Kita bikin cake Apapun itu Bisa kita Puter-puter gini Menggunakan tusuk sate Supaya semua Bagian-bagiannya Terisi dengan adonan Nah kalau udah Seperti ini Hentak-hentakan Lalu akan kita Taruh di dalam Loyang Dan pastinya Loyangnya ini Sudah kita isi Dengan air panas Terlebih dulu Tips nih Buat temen-temen Yang mungkin Sama nih Ovennya Menggunakan Oven fantasy Dari Mito Disini bisa Temen-temen Memanggang Sembilan Dan bukan Ditata dengan lurus Seperti yang Tertama tadi Karena nanti Akan bakal Nggak muat Tapi kalau Dimiring-miringin Kayak gini Dia muat nih Sembilan Kap aluminium Foil Yang oval Oke Kalau udah Seperti ini Berarti ini Udah siap Untuk kita Oven Jangan lupa Panasin dulu Ovennya Di suhu 175 derajat Celcius Selama Kurang lebih 15 menit Menggunakan Api atas Dan bawah Atau Sampai suhu Di dalam Ovennya Udah stabil Sesuaiin aja Dengan oven Temen-temen Masing-masing Kalau panas Di dalam Oven Udah stabil Kita bisa Panggang Itu Cake-nya Di suhu 150 derajat Celcius Selama 60 menit Menggunakan Api atas Dan bawah Atau Panggang Aja Hingga Matang Sesuaikan Aja Dengan oven Temen-temen Masing-masing Nah Kalau udah Seperti ini Kita Biarin Aja Biasanya Kan ada Oven Yang gak Rata Bagian Depan Dan Bagian Belakangnya Kalau Saya Biasanya Di menit Ke 30 Saya Akan Balik Tuh Antara Depan Ke Belakang Dan Bagian Belakang Dia Jadi Kedepan Diputer Aja Gitu Nah Untuk Airnya Jangan Sampai Keabisan Kalau Misalkan Dia Udah Kelihatan Agak Surut Bisa Ditambahin Dengan Air Panas Lagi Kemudian Diterusin Sampai Dia Matang Nah Kurang Lebih Kayak Gini Seru Banget Kan Kalau Udah Matang Ini Masih Hangat Kemudian Kalau Udah Hangat Itu Bisa Dikeluarin Atau Biarin Aja Disini Kemudian Ditutup Juga Boleh Disini Saya Kan Kasih Contoh Karena Ngeluarin Dari Aluminium Foil Untuk Loyangnya Ini Gak Perlu Dioles Dengan Apapun Gak Perlu Dioles Dengan Margarin Gak Perlu Ditabur Dengan Tepung Juga Jadi Seperti Ini Aja Kalau Udah Kita Tuang Seperti Ini Masya Allah Sebenarnya Contoh Yang pertama Agak Burem Oke Saya Ulangin Lagi Untuk Contoh Yang Kedua Tinggal Kita Tarik Tarik Seperti Ini Bagian Pinggir Dituang Kayak Gini Masya Allah Benar Lembut Enak Dan Disini Kita Tidak Usah Menggunakan Baking Powder SP Maupun Baking Soda Jadi Dia Benar Lembut Enak Meskipun Tidak Menggunakan Bahan Tersebut Keren Banget Coba Lihat Nih Coba Lihat Ginyur Ginyur Menul Pokoknya Ini Enak Teman Teman Harus Cobain Karena Ini Oke Buat Teman Teman Yang Udah Penasaran Langsung Ayo Kita Cicipin Nah Meskipun Pakai Aluminium Foil Bisa Jadi Cantik Kayak Gini Coba Kita Belah Bismillah Irrohman Irrohim Tunggu Tunggu Bismillah Irrohman Irrohim Tuh Cantik Cantik Ini Yang ini Cantik Enak Banget Ini Lembut Banget Selamat Mencoba Oke Oke segitu dulu Untuk kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Cobain Bikin Cake Menul In Di rumah Karena Ini Enak Banget Cara Bikinnya Sangat Mudah Dan Bahan Bahannya Sangat Mudah Ditemuin Di Sekitar Kita Share Video Ini Jika Bermanfaat Buat Teman Karena Cara Bikin Kental Manis Cake Ini Sangat Enak Banget Jangan lupa Tonton Video Saya Yang Lainnya Siapa Tahu Video Saya Bermanfaat Buat Teman Teman Semuanya Dan Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh